Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemkap dan seluruh elemen masyarakat Karanganyar untuk menggalakkan gerakan menanam pohon di lereng Gunung Lawu sebagai antisipasi terjadinya kerusakan lahan. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan gerakan menanam pohon di kawasan Sakura Hills, Cemorokandang, dan Bukit Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu pada Rabu lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Komunitas dan Relawan termasuk SARMTA, melaksanakan gerakan menanam pohon di kawasan Sakura Hills, Cemorokandang, dan Bukit Mongkrang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Gerakan reboisasi ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kerusakan lahan di lereng Gunung Lawu. Saat ini banyak hutan di kawasan lereng Lawu yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman warga. Oleh karena itu, upaya ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang ada agar tidak semakin bertambah parah. Terdapat 3.000 bibit pohon yang ditanam berjenis beringin, aren, dan gayam. Dalam kesempatan ini, Gubernur memerintahkan Pemkap dan seluruh elemen yang terkait untuk menggalakkan gerakan menanam pohon di lereng Gunung Lawu. Ganjar juga meminta agar edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan cara memanfaatkan kearifan lokal, kesadaran, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Hermen Fajar Kurniawan dan Abdullah Fatah melaporkan. Terima kasih telah menonton!